Oke teman-teman ini hasil dari apa yang kita lakukan dan pelajari ya teman-teman ya Alhamdulillah udah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi bersama sama Kang Yati ya pada hari ini tempatnya tanggal 25 Desember ya pada hari ini Insya Allah kami akan upgrade apa namanya ya eh Grand Max dengan menggunakan pamper sigra ini ya Nah sigra kebetulan saya hari ini di rosok saya dapat temper ini saya beli dengan harga Alhamdulillah sangat murah sekali jadi bagaimana prosesnya kita akan menggabungkan Pemper sigra ini nanti dengan Grand Max pick up kita ya ini saya sudah siapkan garis-garisnya nanti kita tinggal potong ya dan dari sini saya mulai dari sini ya saya ambil lurus nah saya ambil lurusnya dari sini saya garis mulai dari sini ya teman-teman ya sini lurus terus sampai ke sini pojoknya sini setelah itu saya ambil juga dari sini pojoknya ini tapi sebelum itu saya garis lurus dulu dari sini dengan menggunakan dengan menggunakan penggaris besi ini ya penggaris besi ini begini ya teman-teman nah begini saya ambil garis lurus sampai ketemu ke pojok sana nah pojok sini udah ketemu pojoknya sini ya teman-teman ya pojoknya sini sudah ketemu saya ambil dari sini ya pojoknya ini saya ambil dari pojoknya ini ya teman-teman ya yang dari sini tadi setelah itu kita langsung garis lurus nah ini nanti yang kita mau potong nanti ya teman-teman ya dari sini ini kita potong ini enggak ini ya ini enggak enggak kita potong yang sini maksudnya enggak ini enggak dipotong karena ini tadi hanya untuk kita ngambil lurusnya aja ya lurusnya dari sini ini untuk kita ambil pojoknya ini tadi ini setelah itu yang di yang samping juga sama kita ke samping dulu teman-teman nah ini saya ambil garis lurus dari sini garis lurus terus ke sini seret nah udah itu juga dari sini sama seperti yang di sebelah kanan tadi ya dari sini terus red sampai ke sini pojoknya sini lalu yang sini ini terus kita garis ini nah terus langsung teman-teman ya ini dari sini kita garis lurus kita ambil ini kira-kira ukuran lebarnya itu sekitar satu penggaris ini nah satu penggaris ya sama sini satu penggaris nah sama satu penggaris jadi dari sini teman-teman ambil satu penggaris aja ya dari satu penggaris setelah itu nanti joinkan di sini nah joinkan di sini joinkan di sini ya teman-teman ya oke jadi langsung aja kita potong dulu teman-teman kita potong kita mulai potong kita gabungkan nanti bagaimana hasilnya oke ini yang atas sudah kepotong kita potong nih ya teman-teman nah ini sudah kepotong sekarang kita tinggal potong yang ini aja nah yang ampunnya ini kita potong dulu nanti sama yang sini dulu ini sudah dipotong kita potong dulu ya 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 oke teman-teman jadi setelah kami coba cek pasang terpaksa ini lekukannya ini ya teman-teman ya ini lekukannya ini bingkukannya ini kurang ya untuk itu jadi saya potong lagi ini jadi teman-teman untuk mengambil ukuran agar samanya bagaimana teman-teman ambil ukuran dari sini ya dari ini pinggirnya ini nah pinggirnya ini kesini lurus terus lurus terus kesini setelah itu temen-temen kira-kira di sini taruh penggaris nah begini jadi ini kira-kira sudah sama besarnya kanan dan kiri setelah ketemu di sini ini ya teman-teman ya sudah di garis ini ketemu di sini ini langsung aja teman-teman nanti garis lagi di sini nah ini di garis terus sampai ketemu pucuknya sini ujungnya ini ya pinggirnya ini jadi cara garisnya begini maaf enggak ada yang nyuting ya teman-teman ya ini ya jadi pakai maaf pakai kaki ya nah begini langsung begini aja nah terus di garis jadinya nanti seperti itu ya teman-teman ya Nah begitu juga sampingnya nah sampingnya juga nanti sama ya temen-temen ya kita ukur ya mbak tolong mbak ini tolong nih kameranya ini loh pas garisnya ini ya oke temen-temen jadi ukurnya begini ya dari ini temen-temen ya dari sini kita agar kita sama nanti besarnya kita hampir lurusnya begini terus langsung di garis garis nah itu temen-temen yang sini hampir kurang lebihnya sama gak deket deh sini deh nah kita ambil sininya ya ini begini begini ya nah kita kira-kira ini besarnya itu sudah sama ya teman-teman ya jika besarnya udah sama sama temen-temen langsung aja tandain begini tandain jadinya di garis seru dari situ ini sini deh pucuknya ini nanti begini nah pucuknya sini begini terus langsung nyampe ke sini 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 nah begini oke pegangin deh 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 ke kain講in kain ketat itu kumgutang belum ada dek naik sedikit oke oke jadi begitu teman-teman ya dan ini langsung aja di garis sini oke setelah itu nanti dipotong sini ya teman-teman ya oke kita coba potong oke ini penampakannya ya teman-teman ya jadi nanti disini kita potong lagi pinggirnya ini mana yang ada yang lebihnya ini nah ini kita potong ini nanti kita klip ya tapi sebelum kita buat pengeklipan ya nanti kita taruh skrup itu ya mur skrup sini ya keliling sini teman-teman ya nah sini semua keliling sampai sini juga sini juga nah sini nanti ini dipotong lagi sedikit sampai ke sini potong sampai sini dan bumpernya yang ini ini juga teman-teman nanti kena potong ya nah ini ini kena potong kenapa? karena ini nanti potong sampai sini potong sampai sini dan nanti kita masukkan disini nah ini masukkan disini taruh di atasnya sini ya teman-teman ya kalau enggak nanti jadinya begini nggak bisa rapat nah nggak bisa rapat jadi untuk agar lebih rapat nanti dipotong repress nah sampai sini nah ini kan menurun ini nah ini nanti kita masukkan ke sini mesti joss jadi nanti logik dipasang wuih keren nih teman-teman ya nah ya jadi kalau kita lihat nanti wajah comelnya seperti ini teman-teman nah ya nantikan video berikutnya jadi potongnya nanti ini oke potong dulu pindah langit nah ini teman-teman ya jadi di garis ini bulat sedikit ya dan ini dari sini coba garisannya tadi yuk biar teman-teman nanti senang atau ngukurnya nanti nah ini berapa cm ini dari sini enak ngukurnya ini ya sekitar 12 lah ya ini otak cetek nih 12 cm lah ya sama sini pun sama 12 cm 12 cm terus ke sini nah parasnya ini ngambilnya dari sini dari sini nah taruh aja begini nah garis yang bawah ini west joss nah sama dengan sini ambil dari sini nah itu nah taruh begini ya oke langsung kita buat pemotongan ini nah ini penampakannya dari depan ya teman-teman ya letternya letternya letter nopong ini eh pokoknya yang buntur inilah yuk nah buntur kayak gini nah bodoh oke sekarang kita coba ya mudah-mudahan jam-jam-jam pas oke 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 selamat menikmati dibantu dengan orang-orang handsome ini disini ada Mas Rio disana ada Mas Randy Cak Toh senyum nah ini Cak Toh ya yuk lanjut-lanjut guys menikmati menikmati Terima kasih. 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 Kita coba aja Tahap Pertama dalam pengekliran Nah dalam pengekliran Setelah itu kita tunggu Selang dalam 30 menit Karena clear apa namanya ini ya Blind can Blind can apa-apa ya Tidak tahu Pokoknya ya ada can-cannya gitu lah Blind can Nah ini prosesnya dia agak lama Dalam pengeringannya Ya tapi Walaupun lama pengeringannya hasilnya Bagus Mantep luar biasa ini ya Nah ini baru tahap pertama aja udah bisa untuk nilonan Kayak kaca sudah Kita berdekat sedikit ya Waduh luar biasa ini Nanti kita clear lagi sekali Kayaknya ibu-ibu gak perlu jauh-jauh untuk nilonan ini ya Depan mobil ini aja udah cakep ini Bisa buat make up Oke teman-teman dari tahap pertama Setelah tahap pertama kita tunggu selang dalam 30 menit ya Kita tinggal ngopi tadi Sekarang sudah masuk tahap ke Pengekliran yang kedua Yuk kita mulai Malu layak Malu layak selamat menikmati 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 sukses untuk selamat menikmati